Viral penampakan Candi Borobudur tahun 80-an, harga tiket jadi serotan. Candi Borobudur merupakan candi Buddha peninggalan kerajaan Matram Kuno. Candi ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi ini menjadi satu candi yang terkenal di Indonesia. Candi Borobudur sendiri dibuka sebagai tempat wisata sejarah. Berbicara soal candi Borobudur baru-baru ini beredar sebuah video mengenai penampakan candi pada tahun 1980. Rekaman video berwarna hitam putih itu dibayarkan di media sosial TikTok oleh akun Magelang Info. Ada yang mengalami masuk 100 rupiah guys? Caption video ini dikutip suara.com selasa 1 Februari. Gambar video itu direkam oleh sebuah keluarga yang sedang berwisata ke candi Borobudur. Suasana di depan candi saat itu dibeli oleh pengobdi beca yang mangkal. Tampak papan nama bertuliskan Taman Candi Borobudur. Rombongan keluarga yang menggunakan mobil ini masuk menuju loket parkiran. Biaya parkir mobil di Candi Borobudur saat itu dipotok harga 300 rupiah. Setelah parkir, keluarga kecil itu membeli tiket masuk ke Candi Borobudur. Harga tiket masuknya saat itu yakni 100 rupiah per orang. Loket buka 6-17.30, karci serata-rata 100 rupiah. Tulisan pada papan pengumuman dekat loket. Usai membeli tiket, mereka masuk ke area Candi. Tampak Candi Borobudur berdiri megah seperti sekarang. Sejak diunggah Senin lalu, video ini telah ditonton sebanyak 839,9 ribu kali. Video tersebut mendapatkan perhatian dari pengguna media sosial TikTok. Video tersebut mendapatkan perhatian dari pengguna. Terima kasih telah menonton!